Almarhum Bapak Syahid 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekanku kanak-kanak yang kami muliakan, marilah acara ini kita buka dengan bacaan kumul kita sambil menghayati arti dan maknanya, terutama ketika sampai pada ayat, Iyakana duduk, wa'iyakana sa'in, ihdi nasirah polusatim. Mari sungguh hati kita mengatakan, Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdikan diri, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan, Tunjukilah kami pada jalan yang lurus. Mari hadirin hadirat, Al-Fatiha. Kita lanjutkan acara kedua, Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Yang akan dibacakan oleh saudari ayat maulidiyah, Binti Bapak Adi Suriyono dari Kedungkandang, Binti Bapak Adi Suriyono dari Kedungkandang, Kepada keduanya dipersilahkan. orahiro. Aung persons panc Findition 7, Iyakana Adi Suriyono acknowledge Selamat menikmati 볼ë Oukah bersama, ocupabuk di wise, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi atana Bilwahidiyati bifadli Rabbina Alhamdulillahilsalatu wassalam Alayka wal'ali'a ya khayral anam Rabbum kareem Wa anta'lu khalqin adeem Fajfa'lana, fajfa'lana inda'l-kareem Ya ayywar mawsu salamu Allah Alayka robbihi bi'ithnillah Wa adur ilaya sayyidi binadro' Musilatil hadratil aliyya Amha ba'du Wa'idha kuni'a mur'an fastan'u'lamu Wa'ansidu'la'allakum turhamu Takkala Al-Quran dikumandangkan Diam dan dengarkanlah Dengan penuh perhatian Agar amat Allah didurunkan Atas kamu sekalian Ambil la'i minashaypa Bismillahirrahmanirrahim Allah didurunkan Ya ayywar mawsu salamu Terima kasih telah menonton 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 Dan menonton Terima kasih telah 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 menonton Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Assalamualaikum 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 Wa alaikum Assalamualaikum 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 Kami Assalamualaikum 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 Al-Fatihah 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 Terima kasih. 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 Alhamdulillah. Terima kasih. 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 Apa yang ada disampaikan Sehingga nanti pulang Tidak Lupa Artinya Setelah diberikan kuliah Pulang dan membekas Sesatnya Sehingga nanti setelah pulang Benar-benar Adik-adik ini Walaupun Secara Mulia Berima kuliah Dan dengan Sirianya Doa kita bersama Adik-adik bantuan Nanti dan nanti Dijadikan dengan anak-anak Tujuan Bapakimu Rasulullah Kami Atas Nama Bani Bia Pertama Mengucapkan Selamat Bermujadah Di arena Pembarukan ini Mudah-mudahan Kedatangan kita ini Benar-benar Dikari Allah Subhanahu wa ta'ala Bisa Pak Rasulullah Assalamualaikum Yang kedua Kami juga Atas nama Manitia Di dalam Pengembaraan Nanti Ada banyak Pekurangan Di sana Sini Baik Kedatangan di kalah Pemukun Pasifikas Yang kami Setiakan Kami mohon Maaf Yang seluas Luasnya Bagi Jamaah Nama Soroh Bapak Ibu Kami juga Atas nama Di penci malam Raya Mengucapkan Terima kasih Atas Terselang Raya Secara rutin Mujadah Rukuh Zana Kanakan ini Mudah-mudahan Dengan Mujadah Rukuh Zana Selanggar Raya Di penci malam Raya Benar-benar Bisa mengukur Anak-anak kita Nanti Menjadi Katar-katar Perjuangan Habir Rukuh Baru Suli Salam Yang Hadam Harapan Kita Seperti itu Oleh Karena itu Sebetulnya Matrih Suli Mula Orang Tua Dan Ibu Kalau Saya Ibaratkan Anak Ini Ibaratnya Kalau Tulisan Ibaratkan Itu Seperti Lembu 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 Gimana Kalau Belum Dipasang Keluar Dikeluhi Artinya Ditancang Dihidum Dipasang Tali Ini Giras 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 Tidak Terpendali Katakan Anak Ini Sekarang Dalam Komunikasi Elektronik HP Atau Gadget Anak Kita Kita Berikan HP Ya Sekarang Itu Main HP Terus Coba Kita Lihat Anak Anak Kita Yang Pegang HP Sudah Tidak Bersih Di Gimana Sepertinya Kalau Dia Begitu Saja Dan Nanti Anak Menjadi Anak Baik Di Depan Oleh Karena Itu Kalau Ibaratnya Lebuh Kalau Sudah Dikeluhi Dipasang Apa Itu Tali Di hidupnya Ini Akan Tergantung Mau Dipendung Kemana Sampai Ini Akan Ikut Saja Begitu Juga Anak Kita Anak Kita Itu Hanya Keren Saja Bada Orang Bawa Jadi Mau Disuruh Main Nabi Saja Main Nabi Kalau Orang Tuan Yang Berhadir Pendidikan Agap Banya Ya Anak Ini Tidak Menjadi Anak Baik Atau Menjadi Kualitas Yang Baik Oleh Karena Itu Pesan Saya Banda Orang Tua Khusus Nabi Marilah Kita Kontrol Pada Anak Kita Benar Benar Kita Ini Sejati Karena Mengunggir Di atas Batu Lebih Tahan Laman Daripada Mengunggir Di atas Air Oleh Karena Itu Mari Kita Bekali Anak Kita Ini Dengan Ajar Dan Kita Biasakan Kita Libatkan Di Jalan Pujada Dengan Mudah Dengan Pujada Secara Tidak Mengunggir Tidak Benar Benar Menjadi Kader Untuk Kejuangan Kesadaran Bapak Bapak Yang Terakhir Bapak Ini Ada Perkitipan Bapak Sangat Untuk Darokah Pateha Yang Dijikan Bapak Markus Simu Beliau Kalau Dilihat Namanya Markus Ini Adalah Orang Gak Gak Tau Bisa Sekian Yang Diter이상 Yang Penting Mari Kita Tujukan Badan Ini Bepak Dengan Kebedahan Badan Kita Kalau Beliau Wabak Beragaman Setelah Islam Mudah Menarik Dik Ak Dengan Jangan Sadar Nabi Allah Bah Rasul Allah S Al-Fatihah 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 Namun di sana pagi 4 menjelang 17 Agustus akhirnya panggilan memohon izin pada saya Saya naik sini tempatnya di balik di sana Nah ini mulai minggu itu saya tidak bersih-bersih Terbang dari rumah saya tidak bersih-bersih Tapi karena ini manusia, jadi inilah tempat ini saya memaaf karena pemenang belum bersertai Sebenarnya di malam ini pagi sudah memasang Namun paginya tempat akhirnya menunggu di sebelah Mau saya biar adik-adik datang di sini sudah bersih Tapi namun apadanya kita manusia tidak bisa membuat apa Namun terima kasih pada penyanyian dan maaf Atau segala yang menanggung Bapak-Ibu yang sudah menanggung Saya bersih, saya enggak panggil Bapak-Ibu Sempada mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bapak Bimu dan Capa Yang sedang merah-merahnya sekarang ini Setan kotak Pada hanya menanggungi pada anak-anak Tidak panggil Bapak Bimu dan Capa 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 Tidak panggil Bimu dan Capa Tidak panggil Bapak Bimu dan Capa Kita sebagai orang tua harus selalu mengontrol anak-anak Tidak panggil Bapak Bimu dan Capa Tidak panggil Bapak Bimu dan Capa Siapalah Kasian Itu yang Pesan-pesan dari saya Mungkin dari Bapak Bimu dan Capa juga seperti itu Jadi tolonglah Diingatkan Jangan sampai Tiap hari Mainan putus Bapak Ibu yang saya memanfaatkan Terakhir Mudah-mudahan Soal hati yang Dan bagi Memangkut Khususnya Bagi Kabupaten Malam Malam air Umumnya bagi desa Tancangan Yang saya cintai Itulah yang bisa kita sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Akhir kalah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampun Sampunan ketiga Dari calah kecamatan Tanjinan Yang akan disampaikan oleh Ibu Pradesi Hari ini Kasih sos kecamatan Tanjinan Kepada dia Dihaturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Mohon maaf Bahwa hari ini Saya mengambil di depan Yang saya hormati Ketua Penyiap Cabang Maaf Ketua Dewan Petua Dewan Cabang Penyiap Solawat Wahidiyah Malang Raya Yang saya hormati Penyiap Solawat Wahidiyah DPC PSW Malang Raya Yang saya hormati Bapak-Bapak Desehat Tajingan Saya hormati Peserta Wahidiyah Rupo Usa Usaha Ya Aduh Kok akhirnya Ngomong ya Mohon maaf Ya itu tadi Kaulah Semelang Raya Terus Yang saya hormati Bapak Hasan Istri Yang mana Nanti yang menyampaikan Pembicaraan Yang ada disini Juga PSW Kecamatan Tajanya Mohon maaf Sebesar-besarnya Karena Berjalan Pada hari ini Ada tiga Kegiatan Dengan Di desa Tajingan Yang pertama Ada di BPU Yang kedua Ada di desa Jambihanjo Dan yang ketiga Di desa Tajingan ini Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Diwakilkan Kepada saya Dan saya Mohon maaf Kembali Karena Pengajapan Saya Kurang fase Saya Berdiri disini Betul-betul Redek Masalah Dengan Bapak Dari Ibu Yang belum Saya kenal Hanya beberapa Saja Yang saya kenal Dan Saya Tidak akan Panjang Lebar Menyampaikan Apa Yang akan Disampaikan Pada hari ini Disini Sudah Disampaikan Bahwa Pembicaranya Adalah Bapak Ustadz Hasan Disi Sehingga Saya hanya Mohon Pamit Kepada Bujam Bahwa Tidak Bisa Hedir Semoga Pertemuan Yang Tiga Bulan Ini Bisa Dilanjut Dan Banyak Membawa Manfaat Kepada Bapak Ibu Juga Putra Putri Yang ada Disini Sekali Lagi Mohon Ba'ah Wabih Nafid Wajayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sambutan Keempat Dari Badan Pembina Kanak-kanak Wahidiyah Wilayah Provinsi Jawa Timur Yang Akan Disampaikan Oleh Bria Ustadz Zainal Abidi Kepada Bria Dihaturkan Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Wa'ahmatullahi Alhamdulillah 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 salam ikraman ketahiman kepangkuan para kekasih-kekasih Allah para wani khususnya saya makmun kepada pembicaraan yang terlebih hadirin yang diramati Allah terima terima kasih banyak atas waktunya yang dipercayakan kepada saya sebagai badan wilayah Pembicaraan Jawa Timur sebelum panjang lebar saya sampaikan saya mohon Tuhan istinya kepada hadirin khususnya atif punan dengan bacaan surah mempatih tasapun dan istiwosa kebangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wawo sihatan zaman wadiyallahu alaihi wa sallam senantiasa di pagi hari yang sudah setengah siap betul-betul membuatkan suatu ilmu yang manfaat dan barulah dan bersamaan alhamdulillah sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam wa sallam mari hadirin dengan adab yang setepat-tepatnya alhamdulillah 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 wa sallallahu alaihi wa sallam ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah ya ayyuhallahu salamullah alayhi wa sallam alaihi wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam alam alfaddi terima kasih para khadiri Krudo khususnya adiku anak-anak yang saya banggakan dengan yang saya cintai pada bulan ini dari Dewan pimpinan penyaklawan di wilayah Jawa Timur perlu saya kasih kabar kepada khatir itu semuanya bahwa saya di bulan ini Jawa Timur mempunyai agenda khusus, mujadar untuk sana yang dilakukan setiap 3 bulan sekali seperti ini mulai dari Pacitan, Trenggalet Tolong Agung Kediri, Pelintar Jomba, Kojokertuk, Surabaya Kedisi, Malang Insya Allah bulan ini yang menyelenggarakan kejajaran khusus, Dewan pimpinan Piala Jawa Timur ada 14 segera lebih cabar bapil khusus untuk mengapresiasi yang mana mujadar yang disfonsori khusus kanak-kanak Insya Allah saat ini masih di kitab jalan ini yang terletak di Malang Raya atau Tajinah untuk itu hadiri kepada semua Dewan pimpinan cabar punya solat wakibia semalam raya memang sangat luar biasa perlu dibuat contoh mujadar berusaha yang berdiri sendiri perlu dihikiran jangan sampai berusaha kanak-kanak selesai yang ini lebih menyukur karena apa sangat pentingnya hujatan usaha seluruh dunia ini mengharapkan buahnya anak-anak yang masih sudah tadi disudah sampaikan oleh bapak-bapak yang sudah menyampaikan sambutannya sangat penting bagi anak-anak itu jangan hanya dipegangi ini dan itu karena apa kalau di dalam ajaran dia sudah kita faham diajak untuk sadar kepada Allah kalau anak-anak sudah hatinya sadar kepada Allah mendekatkan diri dan mencintai Rasulullah kalau sudah hatinya terisi dengan Rasulullah Allah tidak akan menyiksa kaumnya apabila Rasulullah terletak disini atau di hati makanya penyak orang khususnya malam raya mari mulai dari daya yang paling desa bos kecamatan dan sampai saat seperti ini anak-anaknya dikondol jangan memanfaatkan ini adalah suatu jariah yang selama kita bergabung dihadapan Allah S.W.T cuma kita bekal seperti itu dan juga para kandilin yang dirumatkan Allah S.W.T kami juga banyak beri wilayah agil karena saya memaham baru saja ini saya dinajak atau diakam menjadi bandan wilayah Jawa Timur baru sebelum Romadun kemarin sebelum musim saya selesainya musim kita berjalan bergerak mulai dari kita menyadakan pembokalan penjalan yang pertama di Sumenam disana juga sudah sesentih ini juga ada pengadilan khusus selesainya dari Sumenam kita beserta teman-teman juga mengadakan terbelahi ke daerah Bojonegoro tuban baru saja kemarin Romadun Romadun kurang beberapa dua minu jauh rencana ini agendah kami juga akan mengadakan pemutaman terubah ke daerah Kulambaya Gresik Bojibarco selesainya rencana saya mohon maaf dengan hubungan panjang malam beserta pasur jadi mohon untuk saling cikronisasi kami di daerah yang belum tahu mohon untuk memberikan kami yang dari wilayah mohon untuk dihasisimu dan juga saya kalau saya lupa atau gimana yang saya kurang tanggal kami mohon untuk diingatkan biar biar nanti yang di wilayah dicabang sampai di bayar yang lain bisa bertumbang seperti ini hingga yang ini harapan beliau maaf hadirin yang diramati Allah dan yang belum terakhir yang mohon maaf untuk peringatan saja karena doakan yang sangat diharapkan oleh masyarakat andaikan banyak anak-anak pengamal waktunya yang diajak hadir untuk berdoa memohon kepada Allah ada peringatan peringatan jangan tetap hati kita kembali kepada Allah dengan adanya kembali baru saya jadi sampai ke 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 kemarin ini sudah peringatan bagi kita kurang tanggap tanggap kepada anak-anak atau gimana mari untuk anak-anak yang masih kalau saya yakin ibu-ibu pasti punya anak entah satu atau dua andaikan dikumpulkan seluruh malam raya kalau saya tanya kepada Dewan Pimpinan Cabang ada pertamatan malam raya yang itu sekitar 30 yang terbentuk DPC yang terbentuk untuk seperti ini kegiatan-kegiatan ini masih 14 ini menjadi PNK juga mohon maaf pada semuanya yang berada di malam raya semua pengurus saya juga mohon hubungannya untuk mengembangkan mana yang akan kelima tahun yang akan datang mudah-mudahan bersama-sama berbeda yang akan terbaik dengan semua hingga layak terbentuk dari belakang itu hadirin harapan kami seperti itu kiranya itu saja yang saya sampaikan kurang akan lebihnya kurang sopannya mohon maaf yang sesuatu akhir akhir kalah wabillai tawb wabillai sumbassalamu'alaikum warahmatullahi wabillai wabillai kepada beliau Bapak Muhammad Fauzan dan beliau Bapak Haji Subandi beliau Ibu Prahesti Harmini serta beriak Ustaz Zainal Abini disampaikan ribuan terima kasih teriring doa jazatuhu wawuhu khoyoroti kuasa al-zatid dunia wal-akhiru amin bersambung pada acara kelima pembacaan puisi yang akan dibacakan oleh saudari kita jihad fisabilillah binti Bapak Yukito dari tajinan dan saudari sahilat di Alanda binti Bapak Yunani dari tajinan beserta rekan-rekannya kepadanya dibersilahkan terima kasih selamat menikmati 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 Terima kasih 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 telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Hadirin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton